Kami ucapkan selamat datang dan salam hormat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami ucapkan terima kasih karena di tengah kesibukan Bapak, Bapak masih menyempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah kami, memberikan aran dan nasihat yang tentunya akan menginspirasi kami semua. Bapak bukan hanya sosok Presiden, bukan hanya sosok pemimpin negara, namun merupakan sosok idola bagi kami semuanya. Meskipun tidak setiap saat Bapak berada di sini, namun kehadiran dan semangat Bapak, terutama mengenai gerakan revolusi mental, selalu memacu kami untuk terus berjuang, menimba ilmu, dan meningkatkan integritas, guna bersiapkan diri menjadi calon kader pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Saya masuk ke sekolah menengah atas, ke SMA. Sebagai Presiden, ini yang pertama kali. Saya memang memilih. Memilih. Saya pilih. Ya, karena saya tahu, di SMA Nusantara bukan hanya urusan pendidikan, bagaimana membangun karakter, bagaimana membangun kejuangan, bagaimana membangun entrepreneurship. ini yang dibutuhkan negara kita ke depan. Tidaknya siap masalah pintar, tidaknya siap masalah pandai, tidak cukup. Keberanian untuk berkompetisi, keberanian untuk bersaing. Menurut sebab itu, saya sangat menghargai sekali apa yang sudah diberikan oleh Pak Mong kepada anak-anakku semuanya, Kepala Sekolah yang diberikan kepada anak-anakku semuanya. Saya belum bertanya kepada anak-anakku semuanya. Baru masuk saya, saya sudah yakin, inilah memang yang harus dipersiapkan oleh bangsa kita. sebuah kedisiplina, sebuah kejuangan, entrepreneurship, dan muncul sebuah karakter keindonesiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijin memperkenalkan diri, nama siswa Feni. Feni, asal Jumbang. Mau dijin bertanya Bapak, untuk saat ini, dengan banyaknya kabar hoaks, atau kabar yang tidak jelas di Indonesia, yang menurut kami, kabar tersebut adalah salah satu cara untuk memecah kesatuan NKRI. Bagaimana kalangkah Bapak untuk tetap menjaga kesatuan NKRI ini? Terima kasih. Ini satu-satunya jalan. Anak-anakku semuanya, seluruh masyarakat, pemerintah bersama-sama. Menyampaikan hal-hal yang baik. Menyampaikan hal-hal yang benar. Untuk memerangi yang bong-bong itu. Dan ini nanti akan mematangkan kita. Akan semakin mendewasakan kita. Oh ternyata ini yang bohong. Oh ternyata ini yang benar. Oh ternyata harus saya saring dulu. Harus saya cross-check dulu. Bukan langsung saya telan mentah-mentah. Dan buatlah bahaya yang positif, bahaya yang baik. Di media sosial. Kalau buat Instagram ya, kabarnya yang positif, yang baik. Tidak usah saling mencaci. Saling bantah-bantahan. Membuat Twitter yang baik. Yang memberikan rasa optimisme kepada rekan-rekan kalian semuanya. Mau membuat vlog yang baik. Membuat blog-blog yang baik. Jadi kalau kita enggak kena arus, paling tidak kita bisa memberitahu pada rekan-rekan kita, pada teman-teman kita, bahwa ini enggak benar yang benar ini. Karena pemerintah dengan cara apapun, misalnya kita mempunyai kementerian kominfo, sebentar lagi kita memiliki badan siber dan sandi nasional. tetapi antara yang memproduksi dengan yang mencegah, yang memproduksi dengan yang mendelit ini, cepat yang memproduksi. Di sini hilang, muncul lagi 10. Di sini di tipek, di sini muncul lagi 20. Satu-satu saja lah bagaimana kita membentengi diri agar tidak gampang terbohongi dengan kabar-kabar hoax di media sosial. Sehingga Pak, semakin akan mendewasakan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.